Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali kita boleh menikmati hikmat pagi. Kita selalu disegarkan, kita selalu dikuatkan, bahkan kita diyakinkan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ada di ruang Nasaret di gedung Maranata. Di sini seringkali teman-teman dari Gerakan Kasih Karangsaru memberikan donasinya. Dalam bentuk alat pelindung diri atau berbagai hal yang lain. Mari kita siapkan hati, melewati hari ini menjalannya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Karena Tuhan sudah memberkati kami dalam tidur dan istirahat kami di malam hari. Kami bersyukur pagi ini boleh bangun dengan sehat, dengan segar, dengan kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami juga untuk menjalani hari ini seperti yang Tuhan ingini. Bersabdialah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema hikmat pagi hari ini menurut kehendaknya. Kita akan membaca dari 1 Yohanes pasal 5, ayat 13-15. Namun kita akan fokus di ayat yang ke-14 demikian firmannya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Catherine Marshall, di dalam bukunya yang berjudul Beyond Ourselves. Menuliskan bagaimana ia belajar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Melalui doa penyerahan diri. Catherine dengan jujur menceritakan saat-saat dimana ia menghadapi keadaan-keadaan yang ditakutinya. Ia sering menjadi panik dan menunjukkan roh peminta di dalam doa. Ia berdoa. Ya Allah, saya harus memiliki ini. Saya harus memiliki itu. Saat itu baginya Allah tampak jauh. Akan tetapi ketika ia menyerahkan keadaan yang menakutkan itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengatasinya sesuai dengan kehendaknya. Catherine menyatakan ketakutan pun menghilang. Dan kedamaian datang kembali. Mulai saat itulah Catherine merasakan Allah mulai membenahi segala sesuatu. Sebuah kisah iman yang menarik dari Catherine Marshall. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan hampir senada dengan yang disampaikan Catherine. C.S. Lewis pernah menceritakan masa kecilnya. Lewis senang membaca buku A Nesbit terutama Five Children and It. Dalam buku tersebut beberapa anak kakak beradik pada liburan musim panas bertemu dengan peri pasir kuno yang mengabulkan satu keinginan mereka setiap hari. Tetapi setiap keinginan hanya menimbulkan masalah bagi anak-anak tersebut. Dan bukannya membawa kegembiraan. Karena mereka tidak bisa memperkirakan akibat dari terkabulnya segala sesuatu yang mereka inginkan itu. Menjelang akhir hidupnya C.S. Lewis menulis demikian. Jika Allah mengabulkan semua doa tolol yang pernah saya panjatkan selama hidup ini. Sekarang saya akan berada di mana? Bapak Ibu Suara, ada orang-orang Kristen yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan dalam doa. Seolah-olah permohonan doa mereka pasti akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Orang-orang Kristen tersebut merasa yakin jika jabatannya naik, pasti akan menyenangkan. Jika memiliki rumah besar dan mewah, pasti akan membahagiakan. Jika bisa punya momongan, pasti akan suka cita dan sebagainya. Meskipun dalam kenyataan tidak selalu demikian. Abdi-abdi Kristus masa kini wajib belajar bahwa permohonan doa-doa mereka harus selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan senantiasa mengabulkan setiap doa yang membawa kebahagiaan sejati bagi umatnya. Segala sesuatu akan indah jika menurut kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, ampuni kami. Seringkali kami merasa bahwa keinginan kami, apa yang menjadi mimpi kami, apa yang menjadi harapan kami, selalu itu yang terbaik. Sehingga tanpa kami sadari Tuhan, kami memaksa Tuhan untuk memenuhinya. Kami merasa kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kami, maka Tuhan jahat. Tuhan tidak mengasihi kami. Bahkan ketika doa kami diberikan hal yang lebih baik dalam hidup kami, namun tidak sesuai dengan cara pandang kami. Kami menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar. Tuhan memaksakan kehendaknya kepada kami. Tuhan ampuni kami. Mampukanlah kami hari ini untuk memiliki cara pandang Tuhan. Bahwa kami tahu apa yang kami butuhkan. Kami tahu apa yang kami perlukan. Kami tahu harapan-harapan dan keinginan kami. Namun lebih dari itu kami yakin dan percaya bahwa apa yang diberi Tuhan itu yang terbaik untuk kami. Ajarlah kami hari ini Tuhan untuk belajar hidup selaras dengan kehendakmu. Meyakini bahwa apa yang kau berikan, apa yang kau mau, dan apa yang kau anugerahkan. Itu adalah untuk kebahagiaan dan kebaikan kami. Bersamalah dengan kami hari ini dan kami percaya. Bersama dengan Tuhan kami mampu mengatasi segala perkara. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Melihat dari cara pandang Tuhan. Tidak memaksakan kehendak Tuhan karena kita percaya bahwa ia Bapak yang baik. Memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun. Dan mari kita terus bersama-sama untuk melawan corona. Sehingga corona akan segera berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat menikmati.